1 gereja masuk Islam gara-gara seorang pemuda muslim di Amerika Sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Paman Sem Patut kita ambil hikmahnya Silahkan menyimak kisahnya, semoga Allah mengizinkan kita menjadi pemuda seperti yang terdapat dalam kisah ini Amin Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah untuk mendalami agama Islam dan mempelajarinya Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam Ketika berada di Amerika, ia pernah berkenalan dengan seseorang yang beragama Nasrani Hubungan mereka sangat akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah untuk masuk Islam Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan yang ada di Amerika Dan kebetulan pada saat itu, mereka melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut Temannya yang Nasrani itu meminta agar ia juga turut masuk ke dalam gereja tersebut Semula ia sangat keberatan Namun karena temannya terus mendesak dan memintanya agar ikut memasuki gereja tersebut Akhirnya pemuda muslim itu pun memenuhi permintaan temannya tersebut dan ikut masuk ke dalam gereja Pemuda tersebut duduk di salah satu bangku dengan hening Sebagaimana kebiasaan mereka ketika pendeta memasuki gereja Mereka serentak berdiri untuk memberikan hormat dan kemudian kembali duduk Di saat itu si pendeta agak terbelalak dan terkejut ketika melihat kepada para hadirin dan berkata Di tengah kita ada seorang muslim Aku harap ia keluar dari sini Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu sekali lagi Di tengah kita ada seorang muslim Aku harap ia keluar dari sini Begitu seterusnya sampai berkali-kali Namun pemuda tersebut tetap diam dan tidak bergeming dari tempatnya Hingga akhirnya pendeta itu berkata Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya Setelah sang pendeta berbicara seperti itu Barulah pemuda tersebut bangkit dari duduknya dan beranjak keluar Di ambang pintu Pemuda muslim tersebut berbalik dan bertanya kepada sang pendeta Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya adalah seorang muslim Dari tanda yang terdapat di wajahmu Jawab sang pendeta Kemudian sang pemuda itu pun berbalik menuju pintu keluar dan berjalan dengan tenang Namun sang pendeta melihat kesempatan itu Ia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda muslim di gerejanya ini untuk mengokohkan markasnya tersebut Yaitu dengan mengajaknya berdebat dan memonjokkannya dengan beberapa pertanyaan yang menjebak Pemuda muslim itu pun terdiam dan berpikir sejenak sambil menimbang-nimbang tantangan yang diajukan oleh sang pendeta Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia pun menerima tantangan debat tersebut Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat Kata sang pendeta mendengar kesanggupan pemuda tersebut Silahkan, jawab sang pemuda sambil tersenyum Sang pendeta pun mulai bertanya, sebutkan Satu, satu yang tiada duanya Dua, dua yang tiada tiganya Tiga, tiga yang tiada empatnya Empat, empat yang tiada limanya Lima, lima yang tiada enamnya Enam, enam yang tiada tujuhnya Tujuh, tujuh yang tiada delapannya Delapan, delapan yang tiada sembilannya Sembilan, sembilan yang tiada sepuluhnya Sepuluh, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh Sebelas, sebelas yang tiada dua belasnya Dua belas, dua belas yang tiada tiga belasnya Tiga belas, tiga belas yang tiada empat belasnya Empat belas, sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh Lima belas, apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya Enam belas, siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga Tujuh belas, sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya Delapan belas, sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu Sembilan belas, siapakah yang tercipta dari api Siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api Dua puluh, siapakah yang tercipta dari batu Siapakah yang diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu Dua puluh satu, sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar Dua puluh dua, pohon apakah yang mempunyai dua belas ranting Setiap ranting mempunyai tiga puluh daun Setiap daun mempunyai lima buah Tiga di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda muslim itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah Setelah membaca basmalah ia menjawab Satu, satu yang tiada duanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dua, dua yang tiada tiganya adalah malam dan siang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami Al-Isra, ayat 12 Tiga, tiga yang tiada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika hidir merusak kapal yang ditumpanginya Membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh Empat, empat yang tiada limanya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran Lima, lima yang tiada enamnya adalah sholat lima waktu Enam, enam yang tiada tujuhnya adalah jumlah hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk Tujuh, tujuh yang tiada delapannya adalah langit yang tujuh lapis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rab yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang Surat Al-Mulk, ayat 3 Delapan, delapan yang tiada sembilanya ialah malaikat pemikul, Arsi Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung, Arsi Rabmu di atas kepala mereka Surat Al-Hakkah, ayat 17 Sembilan, sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa Tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang Sepuluh sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat Surat Al-An'aim, ayat 60 13, 13 yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya 14, adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu syubuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan waktu syubuh apabila fajarnya mulai menyingsing 15, kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus 16, mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf 16, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba 17, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala 17, setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian 18, dan ayah mereka Yaakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabku 17, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang 17, sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai 18, makhluk yang diciptakan Allah tanpa bahwa Bapak dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim 19, makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis Yang diajab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim 20, makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diajab dengan batu adalah tentara bergajah Abraha 21, sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita 22, ada pun pohon yang memiliki 12 ranting dan setiap ranting mempunyai 30 daun, kemudian setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari, maknanya Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah solat yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari Mendengar jawaban sang pemuda tersebut, pendeta dan para hadirin merasa takjub Kemudian pemuda tersebut meminta pamit dan beranjak hendak pergi Namun setelah berjalan beberapa langkah, ia mengurungkan niatnya dan membalikan badan menatap sang pendeta Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu, tanya sang pemuda muslim Silahkan, jawab sang pendeta menyetujui Sang pemuda diam sejenak, kemudian berkata, apakah kunci surga itu? Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil Orang-orang yang hadir di gereja itu terus bersorak-sorak mendesaknya agar ia menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepada pemuda tersebut dan semuanya ia jawab dengan tepat Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan, namun anda tidak mampu menjawabnya, teriak salah seorang hadirin Pendeta tersebut berkata, sungguh, aku mengetahui dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian akan marah jika aku menjawabnya Kami menjamin keselamatan anda, jawab mereka serentak Sang pendeta mengambil nafas sejenak dan menghembuskannya kembali sambil berkata, jawabannya ialah Asyadu'an laylahai laullah, wa asyadu'ana muhammadar rasulullah Mendengar jawaban itu keluar dari mulut sang pendeta, akhirnya para hadirin yang sedang hadir di gereja tersebut mengucapkan syahadat secara serentak dan akhirnya pun mereka masuk agama Islam Allahu Akbar Sungguh Allah telah menganugerahkan hidayah, kebaikan dan menunjuki mereka kepada Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa Subhanallah Tentu saja, semua hal yang terjadi di atas adalah dengan ilmu Bukan hanya sebuah karangan saja Sekarang pertanyaannya adalah, kapan kah peran kita akan dimulai? Semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan saudara-saudari kami di berbagai belahan dunia Salam takdir, Allahu Akbar Selamat menikmati